Intro Hari yang cerah dan penuh harapan memberikan semangat baru bagi kelima wanita muda yaitu Maria Antonia Paris, Florentina Sengler, Maria Josefa Kaisal, Maria Gual, Antonia Gual menuju pulau kecil dan indah sebagai tempat terjanji untuk memulai karya yang Tuhan inginkan Hari ini menjadi hari yang dinantikan setelah mereka menghadapi berbagai tantangan dan merasakan bantuan Bunda Maria yang menyelamatkan mereka dari badai yang hampir merenggut nyawa mereka Senyum indah terlihat pada kelima wajah wanita muda itu ketika kapal Nueva Rosalia yang mereka tumpangi bersiap-siap akan berlapor Mereka semua turun dari kapal dan Antonia Paris berkata Para saudariku sekarang kita berada di sini di tempat yang tidak kita ketahui tapi ingat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan ia ingin supaya kita tetap bersatu selalu kelima wanita muda tersebut disambut oleh orang-orang di tempat itu dengan penuh sukacita Romo Juan Nefomo Muceno Lobo sebagai administrator keuskupan dan sekelompok ibu-ibu menjemput mereka dan mengantar ke rumah yang sudah disediakan untuk mereka Pada saat itu, uskup klaret tidak ada di tempat karena ia sedang melakukan kunjungan pastoral di tempat lain Ketika mereka tiba di rumah kelima wanita muda tersebut merasa bahagia karena dalam ruangan yang mereka siapkan hanya ada lima ranjang tempat tidur sepuluh buah kursi dan satu meja di ruang makan di dapur ada satu panci untuk memanaskan coklat dan satu kuali Maria Antonia Paris pun mengekspresikan kebahagiaannya karena melihat keadaan rumah yang kosong sembari berseru hidup kemiskinan suci mereka semua bergembira sembari menata ruangan yang menjadi tempat tinggal mereka namun semuanya tidaklah selam indah dalam masa tahun penyesuaian di Kuba Florentina Seinberg meninggal karena penyakit kuning hal ini menyebabkan Antonia Paris merasa sedih dan kesepian serta hal ini menambah penderitaan yang sedang dialami dalam proses pendirian tarekat Maria Antonia Paris merasa kehilangan karena Florentina Saingler sebagai salah satu teman terdekatnya harus meninggalkan mereka semua Perpisahan merupakan sesuatu hal yang menyakitkan bagi setiap orang apalagi berpisah dengan sahabat yang paling dicintai dan perpisahan tersebut disebabkan oleh kematian bukanlah hal yang mudah bagi Antonia Paris untuk melepaskan Florentina seseorang yang sangat ia cintai dan ia percaya seorang sahabat yang ia miliki dalam hidupnya di satu negeri yang tidak dikenal kini Antonia Paris harus menyerahkan segalanya pada Allah dalam perjalanan waktu Antonia Paris semakin menyadari bahwa peristiwa yang ia alami mempunyai tujuan tertentu demi kemuliaan nama Tuhan Antonia bangkit kembali dan bersemangat bersama ketiga saudari lainnya untuk melanjutkan proses pendirian tarekat demikianlah cerita singkat tentang kisah Antonia Paris bersama rekan-rekannya ketika mereka tiba di Pulau Kuba selamat menikmati